Selamat malam smart listener dan juga sahabat sonoran youtube di seluruh Indonesia Ini dia yang ditunggu-tunggu perdana malam hari ini yang perjuangannya luar biasa Prosesnya juga luar biasa tapi kemudian thanks god gitu ya Malam hari ini orang yang spesial yang acaranya juga sudah kami informasikan jauh-jauh hari Begitu spesial akhirnya perdana malam hari ini bisa on air bersama-sama dengan kita semuanya Dan anda juga menyimak kami Nah malam hari ini langsung saya perkenalkan host sekaligus juga narasumber tetap Jadi next begitu hari Rabu malam anda akan selalu mendengarkan suara yang satu ini Selamat malam mas Billy Halo selamat malam You are so spesial Perjalanan kita luar biasa ya Luar biasa luar biasa Dari akhir tahun lalu Kalau saya boleh cerita bahkan saya sempat pernah hopeless gitu ya Saya bahkan takut ditolak nih sama mas Billy Bun gitu kan Saya gak pernah PHP Gak pernah PHP gitu ya Itu ternyata luar biasa Ya berkat doa kita semuanya Akhirnya orang yang spesial ini yang sepanjang hidupnya ingin didedikasikan untuk berbagi Akhirnya mendarat lah di Smart FM gitu ya Amin Ini adalah acaranya mas Billy Ini saya serahkan nanti seterusnya Deg-degan loh ini Ini ada deg-degan loh Ini isi ceng-ceng-cengan loh di malam ini Prediksi saya Prediksinya ya Oke tapi saya boleh dong ya Menyapa dulu Apa Jaringan Smart FM dan juga kemudian sahabat sonoran itu Yang mulai minggu depan Mas Billy Bun lah yang akan melakukan PR nih buat minggu depan Oke saya ingin menyapa Anda Smart Listener yang mendengarkan kami di Jakarta Kemudian di Manado Halo Makassar Kemudian Benjam Masin Balikpapan Pontianak Kemudian yang bersama dengan kami di Surabaya Halo Smart FM Surabaya Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Yogyakarta Smart FM Yogyakarta Lalu kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Palembang Di Pakanbaru dan juga di Medan Selamat malam Smart FM Dan saya juga ingin menyapa Anda yang mendengarkan kami malam hari ini Di Bali Kemudian di Solo Lalu kemudian di Perwokerto Dan yang mendengarkan kami Mali sonora di Lampung Sonora di Bangka Kemudian juga di Aceh Mali serambi FM Banyak banget Jadi kebayangnya nanti minggu depan Mas Billy yang akan melakukan ini ya Saya rekam mainnya kayaknya suara Dan Anda kalau yang agak susah Jadi ceritanya Mas Billy Smart FM ini sudah mendunia banget Jadi ada pendengar-pendengar kita di Itali Di Jerman Di Hanover Di mana-mana gitu kan Mereka mendengarkan kita melalui Indovision Channel 507 Atau melalui Apa namanya Streaming di www.radiosmadfm.com Itu terutama tuh Jadi kenapa kita bisa sampai ke Belahan dunia manapun Bahkan tapi tiba-tiba Nanti ada yang muncul loh Pendengar kita dari Lereng Gunung Lawu Wah luar biasa Ini harus menyesuaikan bahasa ya Jadi kemungkinan besar Munggu depan saya ngomong pakai bahasa Itali Tapi Mandarin Kayaknya harus belajar ya Oke ini kayaknya ada yang menyapa dulu nih sebelah dari tembangan Gue tuh gak paham ya Intimewanya sih on top Nah ini Ini Pakai diundang ya Namanya Billy Ini security gak ada ya Ini apa sih Ini ada apa ini Biasanya kalau ada yang diundang Itu selalu gue harus dikasih tau Ini siapa Ini gak dikasih tau ya Mas Rene Eh minggu depan gue gangguin radio program lo loh Gue ngerti kan Daaaah Mas Rene terima kasih loh Sudah dikunjungi ya Ya dipanggil Mas Rene itu Mas Rene thank you so much ya Thank you so much Thank you ya mas Da on top Semangat sederah mungkin Anda bingung ini keseruan seperti apa Jadi Mas Rene itu adalah Sahabat dekat dari Mas Billy Boon Yang juga bersiaran di jaringan sonora Dia sosok dekat aja Oh sosok dekat Sebenarnya kalau dekat banget sih Enggak lah Oke Baik Kami mengundang Anda untuk bergabung malam hari ini Anda ingin punya usulan Supaya program ini lebih menggreget lagi Kami undang Anda untuk bergabung Mengomentari melalui SMS dan juga Whatsapp Di 0812 11 12 959 Atau telepon kami di 021 634 34 17 Sekali lagi di 021 634 34 17 Oke Saya serahkan acara ini sepenuhnya kepada Mas Billy Silahkan Alright thank you Thank you so much Mbak Ola Saya panggilnya Mbak Ola ya Halo smart listener Dan juga sahabat sonora network This is it Oh ini ya apa acara perdana Smart yang on chat with me Billy Boon Dan Malam ini Seperti Untuk nanti selanjutnya Saya akan Ngobrol sama teman-teman saya Yang inspiring Tapi tadi Saya udah bilang bahwa Nggak tahu juga yang malam ini Inspiring apa enggak Inspiring dong Malam ini inspiring apa enggak Oke so Please welcome without any further ado Sahabat saya Terkenalnya dipanggilnya Ken Kaskus Dan juga Andrew Darwis Andrew Mimin 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 Jauh-jauh ini negosiasinya Kayaknya kurang-kurang serp Oke Anyway sekarang ini Lagi sibuknya Lagi ngapain sih Kan gini Mungkin semua orang Semua orang udah tahu Tentang Kaskus ya Lahirnya Kaskus Seperti apa Dan seterusnya Kalau Ken dulu deh Ken Lu lagi sibuknya Sibuk apa sekarang Wah gue sih sibuk Mantengin anak gue aja Udah gitu doang ya Tuh Kan ini Nggak lah Nggak inspiring Nah seterusnya Well Ya semenjak dari Kaskus kan I start to invest On a couple different company Ini Kita mulai buka Website baru Namanya Tororo.com And smartmama.com Jadi mirip Makasih Smartmama.com Iya Sama-sama smart Kita Bisa jadi sponsor Bisa 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 Sponsor Maksudnya Kembalik Dan kita Ya And then I work on a couple Consulting project juga Untuk Siro Munco And so on and so on So yeah You know Terlibat juga Terlibat juga di impian Indonesia ya Impian Indonesia Yes That's right Oke Oke Ntar tanya-tanya Lebih jauh lagi Kalau Lu Kalau gue Sekarang masih fokus di Kaskus Masih terus Dan kita juga Bentar lagi Sebenarnya Bakal rilis Kaskus The Movie Kaskus The Movie Ini bakal Maret ya Ken Kita Kita Between Maret to April Jadi Tahun ini Tahun depan Tahun ini Jadi nonton di Bioskop Semoga Inspiring Inspiring Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Pemeran 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 Bukan Lu kedua kan Bukan Kalau gue Ada yang nonton Yang Meran Ken Si Dion Wiyoko Yang meran Gue Albert Halim Dan cerita ini Bakal seru Jadi lihat Gimana Jatuh Bangunnya Kita Dari Kasus Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Tapi Ceritanya Plot Ceritanya Dari Kapan Ya Maksudnya Apakah Ketika kalian Lagi Ada Di Seattle Atau Apa Jadi Kita Emang Mulanya Dari 2008 Sampai 2011 Jadi Kita Cuma Ngambil Di Tengah Tengah Oh Ngambil 2008 Sampai 2011 Itu Pas Lagi Kasus Sudah Di Masih Dikaskus Tetap Jelas Gak 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 Ken Sebenarnya Gua Sering Interview Lu Waktu Itu Di Metro TV 40 Kali Gak 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 Sebagai Seorang Entrepreneur Kalau Ada Beberapa Key Suksesnya Langsung Masuk Ke Core Key Suksesnya Kalo Buat Andrew Ken Apa Kalo Mau Sukses Sebagai Seorang Entrepreneur Mesti Gimana Ken Dulu Biar Gua Mikir Ya Gua Baru Gua Bikin Lu Udah Bisa Mikir Ini Bisa Langsung Kita Pamitan Susah Nge Gari Ini Kaya Komedi Ya Ya Kalo Gua Si ngeliatin Gini Ya Banyak Investment Gua Atau Kerjaan Gua Yang Saat Ini Nggak Kebayang Oh Gua Bakal Ngerjain Itu Semuanya Unplanned Jadi Kebanyakan Oh Kepasitnya Dateng Jadi Buat Gua Ya Kita Hanya Bisa Bisa Kita Selalu Sipis Sipis Bisa Bisa Sipis Sipis Untuk Nangkep Gimana Caranya Untuk Bisa Bisa Kalo versi gue sih saat ini ya, gue baca banyak artikel. Gue coba menjadi sepertarankan mungkin tentang kesempatan gue. Dan juga, you know, isu di sekitar dunia. Kira-kira, oh ada teknologi apa, oh ada bisnis model apa. You know, just trying to... Perluaksuawasan banget ya. Ya, so, ketika ada kesempatan datang, setidaknya ada kebayang kayak, Oh ya ya, you know what, gue baca artikel itu sebelumnya, And it works dimana gitu, jadi lebih kebayang aja gitu. Karena kesempatan kan datangnya kita gak tau kapan. Berapa lama memang bisa kesempatan itu tuh buat kita. Atau kalau dengan gampang biasa pindah ke tempat lain. So, kita harus be as ready as possible. Nah, jadi kalo lu bilang bahwa perluas-awasan itu, So, apa yang dikerjain setiap hari gitu. Apakah gini, kalo orang jaman dulu mungkin bokap nyokap kita gitu, Yang mungkin, mungkin apa, tiap pagi baca koran misalnya gitu. Kalo kebiasaan seorang kan tuh, untuk perluas-awasan, Apa yang dikerjain? Apa yang dikerjain? Bacanya dimana lagi? Bacanya dimana lagi? I mean, like, baru bangun gitu misalnya. Kita udah gak baca koran kan. So, kita lihat banyak berita, kan? Misalkan di Twitter, ataupun di social media. Dan kita gunakan, apa namanya, News Apps, apa-apa macam. Baca yang kita suka dulu lah, minimal pertama. Dan kemudian, ketika gue menonton film, Itu kebiasaan gue untuk, Oh, waktu misalnya filmnya, Bicara biografi atau apa, Oh, gue pergi ke Wikipedia, dan so on. Oh, jadi dicari tau lagi. Untuk menemukan lebih banyak, dan lebih banyak. You know, a lot of the small little things tuh, Yang malah akhirnya nanti tuh, Eh, you know what? Eh, gue inget yang waktu dulu. Karena kalo dipaksain juga gak bisa sih ya, soalnya. Jadi, gue harus menulis di atas, Emang curiosity, And interestnya gue aja sendiri, To begin with. Oke. Oke. Ceritanya, eh, Mas Billy pasti masih panjang banget ya, Mulitanya ini. Banget. Kisahnya juga pasti, Masih luas banget yang Mulitanya. Empat jam ke depan ini. Empat jam ke depan. Kayak sinetron. Kayak sinetron gitu ya. Kayak sinetron gitu ya. Masih baru liat-liatan doang. Masih baru liat-liatan gitu ya. Kita kasih kesempatan dulu, Untuk smart listener, Dan juga sahabat sonora, Untuk bernafas, Sejenak gitu ya. Karena tadi gak tahan juga, Mendengarkan kelucuan 3 narasumber, Dan juga hostnya sekaligus gitu. Tuh kan udah gak inspiring kita liat. Ternyata kita lucu. Thank you lah. Jadi ada waktu dulu buat mikir. Ini funny FM. Kita funny FM ya. Kita break dulu, Kita dengarin dulu satu buah lagu, Untuk memberikan semangat malam hari ini. Halo smart listener, Dan sahabat sonora network. Balik lagi di smart, Yang on top with me Billy Boon. Dan, Langsung nih. Gak usah panjang lebar. Andrew jawab pertanyaan yang tadi ditanyain. Masih inget kan? Masih inget kan? Tadi, Masih gak dicatat pertanyaan. Jadi, Sebenernya ya, Kalo, Sama kayak Ken. Udah dikasih waktu. 5 menit untuk mikir. Lagi aja mesti 2. Kalau dari gue kan, Gue kan emang start, Karena awalnya dari hobi kan. Emang gue tuh temen bikin website. Terus bikin website, Terus ada orang dateng pake. Jadi bener-bener ngerasa, Kayaknya something yang kita bikin, Orang bisa manfaatin. Jadi rasanya seneng banget. Nah, Jadi intinya tuh ya, Kalo gue boleh kembang buat para start up, Buat para entrepreneur yang di internet ya. Kalo bisa tuh mereka harus, Apa ya? Mulai dari hobi, Dari passion, segala macem. Jadi intinya kalo lo dari passion itu ya, Gak dapet duit pun seneng banget. Mereka suka banget gitu. Jadi ya, Intinya tuh harus jadi mulai dari passion. Jangan mikirin uang dulu ya. Soalnya emang start up tuh, Bukan yang kayak overnight sukses. Kayak hari ini bikin, Besok dapet duit. Dapet investment segala macem. Ini kita kaskus dari 1999, Kita akhirnya baru bisa goal, Apa happy-happy itu 2011 loh. Jadi itu perjalanan lama. 2008 udah happy, Terus kita ketemu. Ini bener-bener ngasih, Ngasih gambaran yang sangat-sangat berbeda Buat investor kita saat ini. Maksudnya di uang, Apa nih baru-baru? 2011 happy happy. Pulang-pulang langsung di telpon. Maksudnya gimana itu? Tapi emang itu bukan perjalanannya gampang. Jadi emang kita harus bener-bener kayak, Fokus banget, Kemudian ya spend waktu. Jaman kita mulai 2000, Berapa dari sebetulnya? 2008 ya. 2008 ya, Barik Indonesia. Ini saya sama Ken nih, Beneran kerja keras banget loh. Kita tidurnya mungkin cuman berapa? 4 jam, 5 jam gitu. Bukan karena party kan? Belum ngerti. Belum bisa happy happy. Belum bisa happy. Gak punya duit. Jadi kalau happy nya ya cuman internetan. Oke. Jadi 2011 ke sini nih yang baru happy happy. Gak boleh, Gak boleh happy juga. Ntar investor marah. Oke. Jadi berarti mulainya harus dari passion. Dari passion, dari hobi, Kemudian ya. Dan yang paling penting itu bukan overnight sukses ya. Gak ada yang instant. Gak ada yang instant. Jadi 2010, 2011 banyak banget startup-startup. Kemudian programmer-programmer yang pintar-pintar. Mereka ngerasa, Wah gue pengen bikin startup lah. Lalu mereka langsung berhenti dari kerjaannya. Bikin startup. Dalam setahun gak dapat apa-apa. Akhirnya mereka putus asa. Akhirnya tadi jadi programmer yang jago. Tadi langsung jadi gak belief sama internet ya. Akhirnya banting setir. Udah gak mau jadi programmer. Dia akhirnya jadi malah kerja yang dibidang bukan IT gitu. Nah, ini mumpung lagi ngomongin startup. Sekarang ini kan fenomenanya luar biasa banget ya. Kalau kita ngebut, Kalau kita ngebut itu, Kita sebutlah misalnya Gojek. Gojek. Gitu ya. Gojek memang udah bertahun-tahun. Tapi ketika mereka baru penetrasi ke dunia, Menggunakan teknologi, App-nya itu kan sebenarnya baru satu setengah tahun. Bener. Dari bulan Agustus baru dibikin. Dan kemudian, Itu bisa gak dibilang sebagai overnight sukses? Karena cepet banget loh itu. Sebenarnya Gojek itu si Nadiem ya. Udah ketemu kita tahun berapa? 2009 ya. Udah ketemu ya. Tapi zaman dulu kan, Apps mobile itu belum bener-bener booming ya. Jadi kalau orang dulu mau pesen Gojek, Itu harus telepon. Telepon ke customer service-nya, Kemudian panggil. Tapi dia bilang, Ya pake Twitter segala macam. Nah akhirnya, Bener-bener mereka, Itu bukan langsung overnight sukses. Dan akhirnya Nadiem kan, Ya kita kan sama Nadiem kan deket juga ya. Jadi cerita akhirnya, Akhirnya Gojeknya sempet vakum mesen dulu sebentar. Nadiem lanjutin sekolah lagi ke Harvard. Pas balik ke Indonesia, Pas kita punya mobile ini bener-bener booming banget. Kemudian dia bisa bikin aplikasi yang akhirnya ya, Sampai sekarang jadi bener-bener fenomena banget. Bener-bener readiness-nya itu loh. Dia berarti kan udah mupuk knowledge, Oh apa yang gak jalan, Apa yang jalan tuh udah berapa tahun kan. Sampai actually, Oh ada teknologi yang bisa activate. Gue punya customer nih. Jadi udah ready by the time. Sedangkan yang lain mungkin masih belum siap kan. Bener. Kebayangannya belum buat yang lain. Iya. Baru sekarang baru mulai pada bikin, Atau tuh namanya Lady Jack. Macem-macem. Oke Jack. Iya. Dan itu bener-bener makanya, Itu bener-bener kayak apa ya. Ya bener-bener disrupt the market ya. Bayangin dulunya tukang Gojek harus nongkrong gitu. Bisa mungkin sehari cuman dapat, Apa? Ya. Nunggu, Nunggu orderan gitu ya. Kalau sekarang, Orderannya banyak, Dia tinggal ini. Jadi, Memang, Di dalam bisnis itu, Selain kita, Selain kita mikirin, Apa, Memulai dengan apa yang kita suka gitu ya. Tapi kalau bisnis kita bisa bermanfaat buat banyak orang, That's amazing ya. Amazing. Jadi contohnya kayak Gojek itu kan dia banyak banget untuk, Bantuin dari Ojeknya, Dan UKM-UKM juga banyaknya ketolong. Banyak banget. Untuk delivery-delivery segala macem kan. Terbantuin gue naikin berat badan gue melalui GoFood. Jadi semenjak GoFood nih, Saya punya berat badan udah naik. Thanks Nadiem. Jangan salahin Nadiem, Nadiem tetep kurus-kurus aja. Makanya. Mungkin karena dia yang ngantur loh sebenernya. Dia masih banyak wala-wala, Citing, Cuma nunggu doang di rumah. Nadiem di rumah lagi haci-haci, Kukitnya keluar darah gitu. Kita ngomongin dia terus. Nah ini kaskus ya. Kaskus yang diceritain di dalam film. Oke, tanpa spoiling terlalu banyak gitu ya. Apa yang bakal ada di film. Dan I'm sure, Bakal banyak banget intisari ini kita bisa ambil. Nah tapi kalau, Kenapa sih gini, Kenapa kepikiran untuk ngangkat kaskus ini jadi film? Coba Ken jawab Ken. Waktu dulu, Kita sebenarnya udah sempet ngobrol tuh udah beberapa kali yang ketusin ide gitu. Dari waktu itu si siapa? Ciki. Ciki apa? Aduh nalba productionnya saya lupa sih. Nah terus abis itu nyambung ke Falcon. Sempet, Falcon bilang, Oh gue juga mau bikin dong. Nah abis itu nyambung lagi terakhir sama Tuta. Di 700 production tuh. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Ya yang pertama kita pengen tau kan take-nya dari cerita ini dia maunya gimana-in. Gitu kan. Nah yang paling cocok di dia gitu. Ya awalnya sih kita juga nggak kepikiran. Tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk ngangkat ini menjadi movie? Apakah ini hanya akan menjadi entertainment aja? Atau do you, apa, Kalian punya pemikiran bahwa, Oh kalau kaskus perjalanannya di angkat ini bisa bermanfaat dari segi apa gitu? Ada apa? The way we see it gini loh. Waktu dulu kaskus pas balik. Itu online kan belum ada. Masih belum terlalu jalan lah. Begitu kita udah lumayan sukses. Begitu kita udah masuk berita ada yang invest. Kita punya startup langsung booming. Karena kan ada contoh jatohnya. Ada suksesful case nya gitu kan. Nah yang kita mau jatohnya sih sebenernya di movie ini. How we can reach out ke luar. Kasih liat. Bahwa hey you know what? Actually tuh nggak segampang yang dulu dipikirin. And banyak berantem-brantem. Dan juga isu-isu di belakang nih yang. Gak hanya mengenai, Oh technical problem toh. Karena yang jalanin kan dua orang. Ya. It's human. Jadi mereka masing-masing punya sifat. Cara kerjasama gimana. Ada termahan masing-masing. So kita mau angkat lebih ke arah. Oke. We wanna tell you bahwa partnership ini nih. Very important. Untuk bikin sesuatu bisa jadi sukses. Ya. Jadi makanya film ini sebenernya juga nggak terlalu ngebahas. Oh iya kita coding nih. Pake quote ini. Waktu dulu kita di-act. Makanya kita begini. Enggak. Lebih cara bagaimana kita mengelangkannya. As human. As a person. How we overcome the problem. Karena problem-nya tetep aja ada terus. Karena the way you see. Kalau enggak. 10 tahun lagi. Mungkin film ini udah nggak relevan. Kalau kita cuma ngomongin technical-nya doang. Tapi human emotion-nya kan tetep. Nah itu kan barusan curhatan dari Ken. Kalau curhatan dari-nya bro. Ya sebenernya kalau. Sebenernya kalau gue ya. Ini film ini gue pengen kayak. Sebagai. Kita nih di Indo kan masih jarang banget. Film-film yang inspirasi ya. Jadi kita pengen banget. Ini ya. Ya sumbangsi dari kita dari kaskus. Gimana caranya biar orang tuh udah semangat. Jiwa entrepreneur tumbuh juga ya. Karena kan selama ini kalau film-film. Ini kan film-film kocong-kocong ya. Coba-coba segala sekali. Kita coba bikin film yang beda gitu. Jadi ini di film ini beneran. Beneran ngangkat. Nah ini ngelenceng sedikit dulu ya. Di tahun berapa Ken. Buku keluar. Buku Ken Kaskus. Buku keluar tahun 2013 ya. 2013 ya. Nah itu kan buku kan best seller dimana-mana. Dan seterusnya ya. Itu ceritain perjalanan hidup. Dan apa. Saya sendiri udah baca. Dan it's about values dari keluarga. Dan seterusnya kan. Nah kalau Andrew kapan menulis buku? Atau ditulis? Ditulis bukunya kapan? Gue lagi nulis sekarang sih. Tapi karena gue gak bisa nulis jadi gak jadi-jadi. Dia kayaknya mandaknya pas lagi di chapter tentang jodoh. Aduh. Terlalu banyak yang harus dimasukin namanya. Abis di thank you nya dong. Thank you nya. Thank you nya 12 salaman. Masih baru mulai di thank you. Jadi mulai di belakang. Thank you. Ken udah married. Ya kan. Happy married. Punya baby. Punya anak. Nah ini gimana kan? Emang saya gak punya baby. Ada baby yang punya kaskus lho. 17 tahun lho. Kaskus 17 tahun lho. Ini full on commitment. Iya bener-bener. Anak udah umur 17 kan udah SMA ya. Iya. True, true, true. Gimana? You probably the most eligible bachelor sekarang ya. Waduh. Amin. Kalau dilihat dari Instagram nya. Kayanya jalan-jalan terus. Kenal orang-orang gitu kan. Dari yang ganteng-ganteng sampai cantik-cantik gitu. Nah serius ya. Ini kedepannya gimana ya. Ini mumpung perdana ya. Di radio lain mungkin gak dibahas-bahas gitu. Nah ini kalau ini gimana. Jadi sebenernya saya. Kan akhirnya kan udah sukses banget ya. Ya jadi sebenernya ini saya lagi buka saimbara. Saimbara jadinya siapa yang mau menikahi mimin kaskus gitu. Silahkan masuk ke kaskus. www.kaskus.com.id Ini nambah yang terlihat teknik. Dia pintar. Kalau gitu udah masuk ke dalam. Dia bilang ini saimbara dimana. Ya ada. Bersambungnya nanti saimbara-nya mesti nonton di kaskus. Ya. Mesti beli tiket. Beli tiket. Kalau enggak, enggak valid. Kalau enggak beli tiket. Jadi buat pendaftaran ya. Buat kalau mau daftar ya. Nonton dulu. Terus bawa bukti staff dari apa ya. Dari Blitz 21. Dari Blitz. Bila macam. Oke. Oke. Balik. Balik. Ini harus balik ke bisnisnya dulu. Sekarang Ken kan banyak nih. Tadi ya. Involve consulting. Terus kemudian ada Tororo.com nya. Itu untuk keperluan bayi ya. Online baby shop. Online baby shop. Terus kemudian terlibat juga di impian Indonesia. Layaknya seperti sekarang ini sebenarnya millenials. Yang kalau disuruh untuk fokus di sebuah bidang. Itu susah banget gitu. Nah. Kalau, Drew kan sekarang ini tetap di kaskus nih. Tetap susah. Tapi juga kadang-kadang banyak juga temen-temen startup. Ada ajak ketemuan. Ya. Sharing ide segala macem. Diajak invest. Oke. Tapi. Karena ya. Ya baby gue itu kan kaskus ya. Jadi gue bener-bener kayak gue fokus di kaskus banget sih. Soalnya gue gak pengen kaskus tuh kayak Friendster. Tiba-tiba booming sebentar. Tiba-tiba ntar berapa tahun kemudian mati gitu. Itu kalau itu mati. Berarti anggapkan eh si Andrew kayak Andrew Friendster. Gue tuh gak mau kayak gitu. Nah jadi. Itu nightmare lo ya. Nightmare banget. Jadi apalagi kita mesti keep kali TPP position di nomor satu. Atau enggak dua tiga gitu. Yang penting harus di top. Top of mind. Makanya jadi kita berusaha banget. Kita kaskus sampai sekarang selalu harus bisa relevan. Biar sampai ya. Dari jaman-jaman-jaman sampai sekarang 17 tahun. Itu kan lumayan susah banget ya. Kita harus mau keep banget. Biar orang tetap pakai kaskus gitu. Oke. Kalau gitu. Sebenernya. Lo punya-punya bisnis lain. Sebenernya di luar kaskus ya. Tapi nanti. Apanya. Setelah break yang satu. Yang satu ini. Don't go anywhere. Dan sahabat Sonora Network. Balik lagi. Masih di Smart Young on Talk with me. Billy Boon. Dan masih di depan saya ada Ken Kaskus. Dan ada Mimin Kaskus. Andrew Darwis. Drew tadi sebelum-sebelum break ya. Tanya kan. Bahwa. Millennials sekarang ini banyak nih. Fokusnya kemana-mana gitu ya. Terus kemudian. Ken sendiri punya bisnis beberapa ya. Kesibukannya. Sementara. Lo kan sekarang ini. Masih di Kaskus. Fokus gitu. Karena tadi ya. Ketakutan gak pengen jadi kayak Friendster. Ya kan. Nah tapi kan. Tapi. Yang saya tahu nih. Ada bisnis di luar teknologi juga ya. Ada. Apa? Ya itu. Kita ada juga bikin F&D ya. Oke. Kenapa? Kenapa? Ya karena selama ini. Kalau ketemu klien. Selalu meeting di tempat orang. Sayang banget kan. Jadi mendingan kita bikin satu tempat. Ini boleh ngomong nama tempatnya ya? Boleh doang. Boleh. Kita ada tempat namanya Pau-Pau di Sanupati. Oke. Jadi ini tempat ini kita pakai. Ya buat kadang-kadang. Kalau buat meeting sama klien segala lagi. Jadi ngumpul di sana aja gitu. Nah sebenarnya ini. Yang apa yang. Di Pau-Pau ini kita bareng-bareng. Juga banyak orang-orang dari e-commerce ya. Kita ada si Ben. Oke. Dari dulu dari kapan lagi. Ben Subiakto. Ben Subiakto. Ya jadi kita benar-benar pakai tempat ini. Untuk ngumpul-ngumpul anak-anak startup. Jadi banyak banget. Kita lakuin di sana. Oke. Terus selain Pau-Pau? Ada Pau ada Ling Ling juga. Lucu. Pau-Pau Ling Ling gitu. Jadi. Jadi 2015-2015 kita bikin konsepnya tuh kayak. Gak tau. Makanya dia bingung. Ada Pau-Pau ada Ling Ling gitu ya. Tapi ya. Next-nya apa next-nya? Next-nya mungkin Ming Ming. Tapi gak gak gak. Kayaknya kalau di F&B kita cukup lah. Soalnya kita F&B itu bukan bisnisnya gampang juga ya. Apalagi kan emang kita favoritnya kan di internet gitu ya. Ini kalau bukan kebanyakan kan kalau fail kan sayang juga. Jadi ya kita ya. Yang penting ada satu tempat. Bisa ramai, syukur. Ya itu buat tempat ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Oke. Kalau saya keliling kampus seluruh Indonesia gitu ya. Ketemu Yoters di seluruh Indonesia. Itu seringkali mereka. Sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh banyak banget yang pengen jadi entrepreneur gitu. Tapi selalu yang menjadi kendala pertama yang ada di pikiran mereka adalah. Number one. Yang pertama adalah gak tau mau ngapain. Ya kan. Pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha tapi gak tau mau di bidang apa. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalaupun udah tau. Bisa ketebak dong apa masalahnya dong. Permodalan gitu. Nah kalau tangkepan dari Ken dulu deh. Dari dua hal itu gimana kan. Iya sih emang selalu yang ngomongin gitu ya. Ide sama modal gitu ya. Tapi. Ya itu juga masalah semua orang memang. Tinggal masalahnya sekarang mau cari tau. Kita punya kemampuan itu. Strengthnya dimana. Weaknessnya dimana. Baru jadi kita bisa tau. Kurang lebih tuh. Oh yang bisa saya lakukan saat ini tuh apa sih. Gitu loh. Jadi ngenalin diri sendirinya dulu. Nomor satu sih itu sih. Kalau menurut saya sih ya. Soalnya percuma. Kalau kita gak tau kita punya strength atau weakness dimana. Yang mau nyoba asal ngikut juga sama aja. Buang waktu, buang uang tuh ya. Buang waktu, buang uang. Kemungkinan failnya juga jadi gede. Yang kita udah tau aja bisa fail gitu. Apalagi kalau enggak kan. Jadi ya biasanya sih. We start from there. Gitu loh. Tau kita bisa nya apa. Oke. Terus kemudian yang tadi Andrew bilang ya. Setelah kita tau kita bisa nya apa. Kita sukanya apa gitu ya. Jadi bukan. Berarti bukan ngeliat. Trend lagi apa yang ngetok di luar sana. Kemudian kita coba dong. Bukan gitu ya. Ya terkadang gini loh. Once kita udah tau kita punya strength apa. Witness nya apa. Terus kita juga tau exactly apa yang kita mau. Ya. Dengan sendiri itu kayak opportunity ke highlight. Yang mana yang kita bisa. Yang mana yang walaupun trend. Tapi kita udah tau kita gak akan bisa. Hmm. Oke. Kayak saat ini misalkan. Kita gak ada hobi di mining gitu. Ada yang ngajakin. Apa. Bikin tambang gitu. Itu juga. Wah. Witness nya gue. Witness nya gak ada modal. Kurang ada modal misalkan. Udah langsung kan. Otomatis. Udah out of the ini ya. Out of the picture. Okay. Once we know our strength and witness ya. That will help a lot. Oke. Kalo. Druk. Gimana? Kalo menurut. Saya sih ya. Sebenernya kalo. Kita lihat ya. Kalo bisnis yang paling gampang buat dibikin. Sebenernya ya internet. Soalnya bisnis internetnya bener-bener bisnis yang gak perlu modal gede-gede. Bayangin kalo kita mau buka toko roti. Buka toko roti harus sewa ruko. Beli mesin segala macem. Alat-alat. Tapi kalo internetnya bener-bener gak perlu. Ini bener-bener pure kreativitas ya. Kreativitas ya. Asal punya ide. Bisa direalisasiin. Tinggal beli domain. Sewa server. Kemudian marketing dikit-dikit. Mas bisa jadi. Oke. Jadi maksudnya ini. Ya internet tuh ya. Ya the future lah ya. Apalagi sekarang kayak. Pemerintahan Jokowi ini kan. Ada apa. Backcraft ya. Budat ekonomi kreatif. Itu bener-bener mereka dukung banget. Kemudian juga dari Medcom Info juga sangat bantu banget. Kalo misalnya kita ada ide yang mereka bakal bantuin. Bahkan dari Medcom Info sendiri sekarang lagi ada program. Mau bikin. Berapa ya. 3000 startup ya. Yang akan dibantu oleh mereka. Gitu. Jadi emang bener-bener ya. Ini bisnis yang cuma butuh ide. Butuh kreativitas. Akhirnya bisa jalan. Bisa gede. Dan gedenya luar biasa ya. Bukan seperti misalnya. Let's say. Property gitu. Modalnya gede. Gede banget. Kalo ini enggak ya. Enggak ya. Gak perlu gede-gede. Ya berarti ada ide bagus. Bisa di implement ke masyarakat yang Indonesia. Yang apa yang. Ya. Ya targetnya ngapain aja. Jadi gampang banget sebenernya. Dan ditambah dengan tadi ya. Skill kemampuan kita. Oke. Ini ada. Ini ada SMS ini. Whatsapp. Oh Whatsapp. Ini ada Whatsapp dari Roni di Bandung. Halo Roni. Nah dia nanya nih. Kaskus. Gojek. Itu inspiring ya. Salut para. Apa untuk para pionirnya. Nah dia nanya nih. Untuk kalian berdua. Gimana caranya atasi persaingan bisnis dengan kompetitor. Kaskus lah gitu. Sekarang ini kan kalo kita mau ngomong blog itu kan dimana-mana ya. Forum juga mungkin banyaknya luar biasa gitu. Nah gimana caranya Kaskus itu tetap menjadi top of mind. Di Indonesia. Well. Simply put gini aja. Banyak perusahaan yang udah besar. Umumnya mereka gak as hungry. Seperti waktu mereka pas lagi startup. Maksudnya apa. Waktu awal mereka tuh berusaha untuk penetrate marketnya gitu. Dan pas mereka berhasil mereka jadi dominant on the market. Mereka you know. Govern the market. Dan mereka lupa gitu. Bahwa marketnya akan selalu berubah. Ya. Dan di saat itu mereka harus tetap untuk penetrate the market lagi gitu loh. Oke. Jadi ya. Once we have a business yang kita udah jalan. Dan udah sukses. Kita harus inget bahwa itu. Marketnya akan selalu berubah. Dan kita punya mentalitas tuh harus seperti. Sama seperti pas kita awal. Yaitu adalah. Make sure. Apa yang kita lakuin ini. Memang belum ada. Ataupun. Memang diinginkan oleh si konsumennya. Iya. Jadi terus harus bisa berinovasi. Ada adaptasi. Market terus harus kita. Karena marketnya berubah. Mau gak mau kita mesti innovate kan. Iya. Walaupun kita udah on top gitu loh. Apalagi di dunia teknologi. Yang terus berubahnya tuh. Dan berubah terus. Cepat banget sih. Cepat sekali. Nah kalau dari Andrew sama? Sebenernya beda ya. Kita. Ya dari Ken memang bagus banget. Ya bener-bener. Tapi kalau dari Caskus itu ya. Oh ini. Ini kebayang nih. Di film itu. Yang diangkat itu perbedaan-perbedaan. Perbedaan. Ngambak-ngambakan antara dua co-founder tuh gitu ya. Iya dong. Ya namanya juga orangnya. Gua-guanya beda. Gimana kan daya ya. Kalau Ken kan dari bisnis. Kan dari IT. Oke oke. Coba IT gimana. Jadi kalau dari Caskus ya. Kasus dari tahun 1999 ya. Kita bener-bener selalu growing secara organik. Kita gak pakai marketing budget gede-gedean. Pasang big boat segala macem. Jadi emang kita punya user bener-bener fanatik banget. Hmm. Mereka suka banget di Caskus. Dan user Caskus tuh emang bener-bener tuh di build. Dari mereka tuh berani untuk opini. Berani untuk ngomong. Berani protes. Berani marah-marah ke mimpin. Berani marah-marah segala macem. Bener. Dan kadang-kadang kalau ada kasus. Di kasus apa ya. Kayak berita-berita nasional segala macem ya. Itu anak Caskus tuh bakal punya opini sendiri. Mereka bakal investigasi sendiri. Kemudian bisa punya opini-opini macem-macem. Kayak mungkin kasus kemarin yang kopi beracun segala macem. Jadi kasus tuh banyak banget versi-versi dari kasuser gitu. Jadi emang mereka tuh emang udah dibentuk. Bahwa kalau saya ke kasus tuh pasti saya harus punya opini gitu. Beda kalau mereka ke website berita-berita ya. Mereka tuh cuman dateng baca gitu. Betul. Tapi kalau di kasus mereka mau ngomong. Jadi bener-bener emang loyalitas user tuh tinggi banget di kasus ya. Thank you banget. Sampai sekarang kita member kasus yang terdaftar udah hampir 9 juta. Kemudian aktif usernya tuh sebulan tuh bisa 28 juta user. Wow. Jadi ini yang bikin kita punya bener-bener kita bisa sampai segede ini karena user gitu. Jadi bener-bener dari setiap kali kita ngobrol gitu. Andrew selalu praising thank you ke user dan seterusnya. Tapi gimana cara pertama kali ngebuat mereka ini, gimana caranya ngebuat kultur tersebut gitu. Bahwa gini, semua orang kalau bisa bikin website mereka bisa bikin forum. Kira-kira seperti itu ya. Terlepas forumnya bagus apa enggak. Tapi gimana caranya untuk nge bikin mereka mau tadi mau ngomong, mau ngasih opini. Itu kan kulturnya kasus sekarang ini. Bener. Gimana tuh caranya? Sebenernya karena kita awal kasusnya kita mulai dulu servernya kan di Amerika ya. Di Amerika tuh bener-bener gak ada aturan. Bener-bener semua freedom of speech banget. Jadi begitu kita bukan di Amerika, serta kita belum di Indonesia itu bener-bener kita open banget. Mau ngomong apapun boleh. Jadi mulai dari ya apa, mulai opini segala macam bener-bener terbentuk banget. Karena kita mengandung asas freedom of speech tapi asas tanggung jawab ya gitu ya. Jadi akhirnya. Ada disclaimer tetap. Ada disclaimer tetap ya. Kalau entah kita yang kena gitu ya. Jadi bener-bener emang kita bikin, pokoknya kalau kasusnya ada apa-apa mengomong-ngomong gitu aja. Jadi emang kita emang dari awal kita orang udah tahu kalau ke kasus tuh mereka bebas mau ngomongin apa aja. Bener-bener kita gak sensor. Kecuali kalau yang jelek-jelek ya ya. Kalau misalnya yang gak bener segala macam hate speech black campaign ya kita bakal lihat. Nah tapi kalau misalnya emang dia punya opini pribadi. Jadi sebenarnya kita biarin mereka bergulir di sana. Dan user-user lain juga bakal ya counter attack segala macam. Dan dia ambil conversation di kasus gitu. Hmm. Kalian berdua kan boleh dibilang suhunya di dunia teknologi, di dunia digital ya. Karena tadi tahun berapa sih yang GDP Ventures masuk untuk invest? 2011. Kalau gak salah itu bersamaan dengan detik dibeli juga ya. Kalau gak salah itu tahunnya sama ya. Tahunnya kurang lebih sama. Tahunnya sama. Ken waktu itu kan. Kalau detik waktu itu kalau gak salah 600 miliar dibelinya. Kalau kalian berapa waktu itu? Berapa Ken? Ini asal tau aja ya. Dari dulu di berbagai kesempatan. Gak pernah boncok. Udah kenal sama GDP. Jadi latihannya udah berapa lama ya. Nah itu kan ngebuktiin bahwa saya adalah orangnya never give up ya kan. Selalu ngeliat opportunity. Kita orangnya selalu ready. Kita udah di trend sama FBI, sama CIA. Tapi tiapain pun gak bakal ngomong. Gitu ya. Sebagai suhunya dunia digital yang udah masuk duluan. Dan kalian basically set, apa, paveway ya. Jalan gitu. Untuk para startup entrepreneurs yang lain gitu. Kedepannya nih kalau bayangan seorang Andrew dan seorang Ken tuh. Kita kedepannya tuh bisnis digital tuh akan seberapa promisingnya gitu. Karena di tahun 2015 ketika saya ketemu teman-teman pengusaha gitu ya. Itu semua industri kan lagi kacau luar biasa gitu. Lagi turun banget gitu. Property, media, dan seterusnya. Yang dua industri yang sangat diagung-agungkan adalah satu infrastruktur. Ya untuk orang yang padat modal, yang punya duit banyak. Tapi satu lagi adalah, on the other extreme adalah teknologinya. Yang sama sekali gak perlu modal yang tadi Andrew udah bilang gitu. Nah dua ini yang lagi bagus-bagusnya gitu kan. Nah tapi seberapa bagusnya gitu. In your opinion? Ya kalau dibilang infrastruktur, teknologi itu bagusnya kenapa kita anggap kayak promising sekali. Karena teknologi in itself adalah infrastruktur. Gak bisa hanya dibilang sebagai oh end user producto gitu loh. Ini sendirinya adalah infrastruktur. Kayak contohnya seperti zaman dulu nih misalkan pembukuan zaman dulu orang bikin buku besar. Dicatetin di semua disana, entah diapus, ditambah lain lagi. Bener-bener physically ada buku gitu loh. Nah abis itu kan mulai merambah ke arah digital dimana sekarang semua orang pakenya apa? Computer, gak ada yang pakai buku lagi. Dan itu udah berjalan kemarin nih. Gitu loh. Dan semua company sekarang pake. Nah kedepannya juga sama. Yaitu adalah masalah informasi gimana bisa dikirim dari point A ke point B. Ya kan. Dari antara interdepartment di dalam company itu sendiri. Ataupun dari company between company and companies kan. Jadi bukan hanya kita ngeliat Gojek, e-commerce dan so on and so on gitu. Tapi masalah kebutuhan untuk di dalam business world sendiri itu infrastruktur teknologi itu sesuatu yang benar-benar akan merubah. Dan efek ke semua industri. That's the beauty of it. Jadi depannya teknologi itu bukan cuman sebagai sebuah business tapi justru yang men-enabler seluruh business gitu kan maksudnya kan. Oke kalau dari Andrew gimana? Sebenarnya kalau menurut saya itu bisnis internet itu bisnis yang benar-benar emang kan value-nya bisa gede banget. Tapi itu the turning point itu adalah gimana waktunya akhirnya kita bisa di sini profit. Soalnya banyak banget sekarang bisnis-bisnis internet itu cuman mereka mengejar user. Bakar uang ya? Bakar uang, ngejar user segala macam. Tapi nanti kalau one day mereka gak bisa turn that to profit itu yang bahaya. Nah ini sebenarnya yang kita di pemain industri ini agak takut ya. Soalnya sekarang banyak banget yang gede-gede tapi sebenarnya belum profit. Bisa gak sih ini sekarang ini masa kita bilang ini lagi bubble? Lagi bubbly? Little bit mungkin iya. Little bit ya. Tapi jangan-jangan pada takut ya. Oh gapapa biar semua pada takut dan gak ada yang main di internet. Cuman kita-kita aja. Oh enggak ya bukan gitu ya. Ini gak inspiring ya. Tentar malah akhirnya pengguna internet jadi gak banyak. Oh iya. Kita senang kalau industri nya semua bisa-bisa ini ya. Oke gimana ya? Ya hari ini kan yang di highlight semuanya saat ini tuh banyakan e-commerce atau company-company yang umumnya langsung berubuhan langsung sama end user. Ya B2C ya. Ya B2C atau C2C. Nah ini yang umumnya semua di highlight gitu. Dan mereka memang gak make money saat ini. Karena mereka lagi trying to ngejar penggunanya gitu kan. Database ya. Ya. Tapi kalau menurut saya di B2B hari ini udah make money mereka. Mas Billy mereka masih punya kesempatan untuk berbagi lagi. Oh gitu. Begitu ya. Maksudnya ada satu sesi lagi. Oke 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 oke. Tapi kita break dulu ya. Oke. Ini kasih kan. Ini kalau gak ditegur nih. Ini producer nih. Ini lanjut terus. Oke. Oke. Kita break dulu ya. Jangan go anywhere. Dan sahabat Sonora Network. Nah itu tadi break terakhir ya. Jadi abis ini kita akan ngobrol. Cus! Sampai abis ya. Empat jam kedepan. Oke. Ini berarti kita bisa simpulkan bahwa dunia teknologi ini kedepannya akan semakin baik banget ya. Kayak tadi Andrew juga nyempat bilang yang dari Mancom Info. Terus kemudian dari Backcraft juga ada gitu. Kalau ngeliat dari Instagramnya dari Andrew sendiri. Dan Twitter dan seterusnya itu terlibat banyak di ini ya. Di sekarang bantuin Mancom Info dan Backcraft gitu ya. Iya. Misalnya ceritanya gak, Drew? Sebenernya ya. Kita emang dari awal kita. Ini kan dunia internet kan dunia yang baru banget ya. Kemudian pemerintahnya sekarang juga. Mereka udah gak gak. Apa udah gak gak teg. Mereka bener-bener me-lag internet. Abang dulu gak teg? Dulu gak tau ya kak Bani ngomong. Tapi yang baru sekarang. Kita orang semua diajak Silicon Valley lho. Hmm. Oh ya waktu itu ya. Siapa aja? Siapa aja yang berangkat? Kita bareng Menteri Perdagangan. Oke. Thomas Lembong. Kemudian Rudy Antar. Dan Jokowi harusnya dateng. Tapi kan ada gede bencana apa. Karena ASP ini gak dateng. Jadi emang. Kita semua diajak kesana. Disuruh liat. Eh. Kalian tuh di Indonesia tuh masih kecil. Belajar loh. Dari Google, Facebook, Airbnb, segala macam. Itu beneran perusahaan yang gede-gede banget. Tandinya awalnya kalau saya gak diajak kesana. Pikirnya kasus udah besar. Tapi begitu sampai sana. Ternyata bilang. Aduh kasus masih kecil banget gitu. Kita liat dia punya kampusnya gede-gede yang kita ampun. Dia punya cafe tarianya gila-gilaan banget. Kemudian. Pertama kali kemarin ya? Pertama kali. Iya. Jadi yang bener-bener. Jadi kita buka wawasan kita ya. Jadi kita bukan jadi kayak katak dalam tempurung. Iya. Jadi kita bener-bener buka. Jadi ngerasa. Wah ternyata potensi Indonesia masih gede banget. Bener-bener. Ada startup atau startup yang di teknologi. Siapa lagi selain? Selain Andrew dari kasus. Ya ikut kemarin. Tokopedia. William. Kemudian William. Kemudian juga ada Traveloka. Ferry pergi. Kemudian dari Bobo Boho. Kemudian. Nadim. Nadim ikut juga. Kemudian ada juga dari Matahari Mall ya. Pak Emir Syatara ya. Emir Syatara ya. Emir Syatara ya. Jadi ya teman-teman dari sana semua. Dan itu bener-bener ya. Ya buka wawasan banget kita lah. Buat kita belajar di sana gitu. Oke. Jadi emang bener-bener kayak sekarang. Kemudian juga Backcraft juga ya. Backcraft juga ada. Sekarang bener-bener. Dunia kreatif ini bener-bener dunia yang apa. Ya promising banget ya. Apalagi kita industri perfilman juga. Mestilah kan belum booming banget ya. Jadi emang ini ya. Salah satu fokus pemerintahan yang baru lah. Ya dunia digital ekonomi kreatif itu harus dikembangin gitu. Ya. Beruntung ya diundang. Pergi bareng mereka ya. Ya kapan lagi diundang ya. Ya makanya. Kan aja gak diundang. Kan aja gak diundang. Gak apaan sih nih. Gak apaan sih. Gak apaan sih. Gak apaan sih. Mungkin mereka ya takut-takut dilihat dari berat badan juga. Tersawatnya agak ini. Ya ada menteri-menteri dia takut. Ya betul. Dan sekarang ini bener-bener budgetnya bener-bener diperitukin banget. Jadi gak sebarangnya kirim orang gitu. Jadi ya. Yang kelihatan bakal uang makannya, bakal mahal. Seterusnya dia bilang. Udah deh. Lu stay di Jakarta aja gitu ya. Ya betul. Gak diundang ya. Krus-krus. Eh apa gitu. Pakai kargo gitu. Nah ini oke. Pandangan-pandangan kalian berdua tentang. Sekarang ini kan ya oke. Teknologi. Kita ngomongin Twitter. Ini bentuknya teks. Bentuknya teks. Kemudian ya sekarang ini udah makin lah. Udah ke video juga dan ke gambar. Instagram sekarang lagi booming banget. Meskipun kita boleh dibilang lebih telat dibandingkan Thailand ya. Thailand udah lebih besar Instagramnya. Nah cuman yang fast forward adalah sekarang ini millennial sukanya dengan video. Video. Ya dan kita ngomongin YouTube. In particular tuh gede banget. Gede banget gitu. Dan sekarang. Angkala kuda sekarang nih. To be honest. Gue sendiri kadang-kadang gak bisa. Gak bisa tuh nonton-nonton YouTuber-YouTuber Indonesia yang. Yang apa yang. Mereka bikin video lucu gitu. Kadang-kadang. It's. Ya mungkin gue udah ketuaan kali ya. Gak bisa nyambung ya. Tapi pandangan kalian gimana. Karena mereka YouTuber yang ngetop-ngetop ini. Itu udah menghasilkan puluhan juta sampai di atas seratus juta. Seratus juta lah. Per bulan ya. Per bulan. Seratus lima puluhan juta. Nah itu. 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 Bagus atau tidak. Salah atau tidak. Pandangan Ken dulu deh gimana ya. Pasti sih. Ada sisi negatifnya pasti ya. Oke. Misalkan contoh. Saya sekarang udah punya anak. Wah kok kayaknya mereka banyaknya ngeliat dinonton. Terus kan. It's one way communication. Mereka jarang. Ngobrol sama orang. Banyak-banyak. Tapi. Bapak yang dicuekin. Curuh hat. Iya. Nyawanya dia lagi dengerin juga. Iya. Kalau mau dikasih mah jangan. Well. Tapi. Kita gak bisa evade. I mean. The change. Ya. Itu udah gak bisa. Kenapa? Karena gini loh. Dengan adanya teknologi. Yang seperti tadi saya bilang. Informasi travel much faster. Itu tujuannya semua orang gitu. Nah video kenapa sukses sekali. Karena. The idea of ngebaca sesuatu. Itu terlalu inefficient. Untuk kita tuh. Mencerna suatu informasi. Dengan membaca. Itu takes too long. And too much effort. Sedangkan mereka merasa. Gue dengan ngeliat motion. Dengan ngeliat. Dengan mendengar. Itu akan bisa dapetin informasi yang sama. Dengan jauh lebih cepet. Dan kenapa video akan. Jauh lebih efficient gitu loh. Produksi wise ya. Of course. Maybe different. Tapi ya. Kalau secara untuk orang ya. Konsumennya iya. Nah makanya itu untuk. I guess nanti. Untuk media-media lain. Terutama untuk yang. Print ya. Mau gak mau. Harus kesana. Harus ke video. Oke. Nah ini. Ini youtuber-youtuber ini kan. Menjadi celebrity. Sendiri ya. Mungkin mereka gak masuk tv. Tapi. Belakangan tv-tv udah mulai ngundang mereka juga gitu ya. Betulnya sekarang dia malah di. Jadi. Nah ini. Ini. Mereka boleh dibilang instant sukses gak? Sebenernya gak loh. Itu susah juga. Susah ya. Kalau kita lihat Raditya Dika. Ya. Awalnya dari dulu sudah susah. Kemudian stand up comedy. Bikin. Di channel di youtube. Kemudian juga ada last day production. Itu lucu-lucu banget kan. Ya. Jadi memang bener-bener ini. Ya gak bukan instant sukses juga. Mereka harus sudah susah. Build fan base. Sebenernya mungkin youtube tuh. Membuat bahwa video konten itu gak. Harus dikuasai oleh media company. Betul. Disruptif ya dia. Mereka bikin platform dimana. Oke. Dengan sendiri. Punya kamera biasa. You can make your own show. Semua orang punya kesempatan yang sama. Dan itu udah mulai terbukti sekarang. Mungkin nanti. Mungkin mereka bisa miliaran kali per bulan. Ya. Bener. Ya. Cuman kalau ketika mengangkat. Sosok-sosok para youtuber ini. Yang tadi Andrew bilang. Yang tadi gue setuju gitu. Bahwa. Mungkin sekarang ini banyak orang yang. Apa. Ngecengin mereka. Atau ngeliat dengan. Alah. Ini mah hoki-hoki. Ini mah instant sukses. Padahal. Mungkin kita gak tau bahwa. Mereka jungkir baliknya seperti apa. Itu di belakangnya. Iya kan. Semua orang mungkin bisa bikin video. Tapi gimana caranya. Mungkin mereka udah tau. Pelajarin. Gimana caranya bikin video. Yang diminati. Cara ngomongnya seperti apa. Itu mungkin. Sesuatu pembelajaran. Yang gak mungkin instant juga kan. Instant. Ya banyak banget. Youtuber kayak. Duo Harbatah. Itu lucu banget. Ed Osel. Iya banyak banget. Sebenernya ada lagi. Apa lagi yang lucu-lucu. Belum mungkin sih. Abisnya bikin ya. Abisnya bikinnya. Biar gak lucu. Itu gak apa-apa. Yang penting kita terus. Produksi terus. Tapi gak ada yang nonton. Yang nonton 2, 3. Gak apa-apa. Jadi kita bikin 1000 video. Jadi 2000-3000 total view nya. Lumayan deh. Kalau di luar negeri. Contohnya di England. Mereka tuh. Beberapa Youtuber mereka tuh. Top-top nya. Udah punya kelar of money. Bisa beli lamur gini segala macem. Dan mereka sebenernya cuma main game. Sambil main game. Sambil terak-terak gitu. Jadi. Apa yang mereka. Bagusnya adalah. Mereka tahu apa yang mereka baik. Mereka tahu apa yang mereka suka. Dan mereka share itu dulu. Minimal pertama. Tapi along the way. Ya. Mereka mendapat lebih baik. Oke. Konten apa lagi nih ya. Gue mesti main game apa ya. Gue mesti main game. Caranya seperti apa. Ya. 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 lalu gak kita blok-blokkan? kalau jaman sekarang di blok udah gak bisa ya, karena kita kalau dari China jaman dulu kan di blok karena mereka belum terekspos sama kayak Youtubenya, jadi mereka gak tau yang bagus itu apa gitu kalau jaman sekarang Indonesia kita blok, mereka akan bandingin sama yang di luar-luar akhirnya mereka bilang kok produk Indonesia cupu banget gak mau pake gitu oke, kita udah masuk ke penghujung acara, seperti di acara saya dimanapun, saya selalu minta nodong naruh sumber untuk ngasih yang namanya top words, ujangan jadi, 30 detik, ujangan dari Ken apa, kemudian ujangan dari Andrew apa, silahkan dari saya sih paling itu, sama seperti awal itu adalah untuk kita ngeliat sebuah kesempatan itu gak terlalu susah kita hanya perlu menemukan kita tuh sukanya apa, kita bisa-nya apa dan at that point, kesempatan itu akan ke-highlight dengan sendirinya gitu loh, jadi you know, if you do that small little exercise again and again itu pasti akan bisa oke, kalau dari Andrew, ujangan buat kita semua? ujangan Ney ya, yang penting yang ini kata kunci itu ya, execute harus bisa execute, kita punya ide banyak banget mau bikin apa aja, kreatif segala macem tapi kalau misalnya kita nge-execute, itu kita gak jalanin itu gak bakal jadi sama aja bohong ya? ya bohong, jadi yang penting kayak lu punya ide, jalanin juga hari itu juga jangan nunggu 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 ntar tiba-tiba 3 bulan kemudian 6 bulan kemudian, eh ada orang lain yang bikin, cuma bisa bilang itu ide gue lu nah itu kan sedih banget kita kan ya bohong, execute, lakuin semuanya sesuai passion lu kemudian dari hobi, dan ntar ya 1 daynya begitu hobinya bisa mendatangin uang itu bener-bener suatu kebahagiaan banget ya ini yang ngomongin diri sendiri nih ya ide murah, eksekusinya yang mahal bener gak? oke, so guys, Andrew dan Ken, dua-duanya dari kaskus thank you so much from the bottom of my heart thank you banget udah mau jadi kelinci percobaan di salon perdana smart yang on top with me, Billy Boon untuk gak live ini ya untuk gak live ini kesannya kayaknya live semua so Indonesia dengerin, padahal gak padahal ini, ini baru latihan abis ini kita mulai ya abis ini kita mulai ya minggu depan lagi ya minggu depan lagi ya oke, guys thank you so much thank you so much dan all the bias ya oke, so smart listener dan sahabat sonora network that's it smart yang on top with me, Billy Boon sampai minggu depan been inspired I'll see you on time